Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan TV channel dalam masalah ternyata teman-teman hari ini saya mau bikin semilan yang enak yang berbahan dasar tapioca atau tepung sagu dan disini saya akan tambahkan dengan ubi ungu semilan ini adalah senil ya teman-teman kalau zaman dulu senil itu hanya dibuat dengan bahan dasar tepung tapioca cuman ini sering berjalannya waktu dan perkembangan zaman bisa dicampur dengan ubi ungu ataupun dengan terigu ataupun dengan tepung beras ya teman-teman ini untuk menjaga supaya senilnya tetap empuk walaupun sudah dingin nah untuk kali ini saya campurkan dengan ubi ungu pengen tahu bagaimana cara saya bikin senil yang enak walaupun dingin masih tetap empuk yuk ikutin prosesnya sampai selesai ya teman-teman disini saya akan bikin sausnya dulu atau kiciranya ini adalah gula merah sebanyak 250 gram kemudian ini gula pasir 2 sendok makan dan ini garam setengah sendok teh kemudian saya akan campurkan air kurang lebih ini adalah 200 mili ya teman-teman dan satu simpul daun pandan supaya harum kemudian saya akan rebus saya akan rebus dengan menggunakan atau dengan api yang kecil cenderung sedang ya teman-teman nah ini sudah mendidih saya akan tambahkan larutan tepung maizena sebanyak setengah sendok lebih ya teman-teman satu sendok makan tapi tidak munjung supaya kental jika teman-teman tidak suka ya tidak usah pakai atau skip aja ya teman-teman cukup dengan kelarutan gula aja kemudian ini bahan campurannya disini selain tapioka adalah ubi ungu ini seberat 500 gram atau setengah kilo ya teman-teman Hai ini sedang saya kukus sampai empuk kurang lebih selama 15 menit 10-15 menit ya teman-teman jadi di cek dulu seperti ini jika sudah matang ya tidak usah lama-lama ya teman-teman ini sudah matang kemudian saya akan lanjut disini mempersiapkan taburannya berupa parutan kelapa yang masih muda atau belum terlalu tua jadi sedang ini teman-teman saya tambahkan disini setengah sendok teh garam kemudian satu simpul daun pandan saya akan aduk-aduk terlebih dahulu sebelum dikukus ya teman-teman Hai nah seperti ini supaya garamnya tercampur rata dengan kelapanya ya teman-teman Hai kemudian saya akan kukus selama kurang lebih 10 menit saya akan lanjut disini adalah menghaluskan ubi nya ya teman-teman selagi masih hangat saya akan cepat-cepat menumbuknya supaya tidak susah ya teman-teman saya akan tumbuk menggunakan alat seperti ini untuk teman-teman bebas boleh menggunakan botol boleh menggunakan gelas ulekan ya teman-teman kemudian ini tepung tapioca sebanyak 250 gram dan ini tepung beras sebanyak 100 gram Hai kemudian ini ubi nya yang sudah halus saya masukkan dan saya akan Hai aduk dengan menggunakan sendok terlebih dahulu Hai dan saya akan Hai ulenin menggunakan tangan tentu saja sudah cuci bersih tangan saya ya teman-teman ini Hai jadi jika menggunakan sendok kan tidak tercampur secara sempurna Hai jadi saya aduk menggunakan tangan seperti ini ya teman-teman Hai yang saya tambahkan vanili bubuk secukupnya Hai secukupnya aja ya teman-teman jika teman-teman mempunyai yang cair boleh Oke kemudian saya tambahkan disini santan Hai sebanyak 100 mili ya teman-teman Hai jadi supaya gurih saya menggunakan santan dan saya akan kembali ulenin seperti ini Hai sampai benar-benar tercampur rata ya teman-teman Hai ini Hai seperti ini tidak apa-apa ya teman-teman nanti setelah tercampur rata dia akan halis ya teman-teman dan mudah dibentuk nah seperti ini Hai kemudian disini saya akan Hai ambil sedikit demi sedikit dan saya akan pilin-pilin seperti ini untuk teman-teman bebas bentuknya seperti apa boleh besarnya seperti apa juga boleh tapi saya seperti ini ya teman-teman Hai tuh seperti itu Hai mudah sekali ya teman-teman bikinnya dan cepat ini ya teman-teman tidak lama ini sudah selesai semuanya untuk bahan cendilnya adonannya sudah dibentuk semuanya tinggal saya siapkan disini adalah air yang sedang saya rebus dan sudah saya tambahkan minyak goreng secukupnya teman-teman supaya tidak lengket nantinya ini saya kemasukan karena sudah mendidih itu saya akan masukkan untuk pertama kali sedikit demi sedikit ya teman-teman ini sudah ngapung ini tandanya sudah matang ya teman-teman dan tunggu sebentar ngapungnya tapi juga tidak boleh terlalu lama ya teman-teman ini ada yang lengket tapi nggak apa-apa ya teman-teman saya tetap akan angkat aja tidak akan saya pisahkan nah itu bagus banget ya teman-teman ini warnanya sebenarnya bagus ya teman-teman tapi kalau di kamera warnanya seperti ini ini bagus ya teman-teman warnanya ungu gitu ya teman-teman nah ini seperti ini aslinya warnanya ini kelapanya dan disini saya akan aduk cendilnya ini ke kelapa ya teman-teman saya akan balurkan ke parutan kelapa dengan demikian selesai sudah pembuatan cendil untuk hari ini terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya sampai saat ini dan yang baru menemukan channel saya saya mau dukungannya berupa like komen subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan video-video terbaru berikutnya dari saya dan buat teman-teman yang sudah menyaksikan video saya sampai selesai saya ucapkan banyak terima kasih dan jika dirasa bermanfaat silahkan share banyak-banyaknya ke media sosial yang teman-teman miliki semoga bermanfaat selamat mencoba di rumah sebagai menu tambahan keluarga tercinta teman-teman di rumah dan saya akan kasih dengan kuahnya ya teman-teman ini untuk jadi untuk pemanisnya atau toppingnya bisa menggunakan saus gula merah atau kuah gula merah seperti ini boleh juga menggunakan gula pasir jadi sesuaikan dengan selera teman-teman ya bisa menggunakan gula merah maupun gula pasir sebenarnya tidak menggunakan topping gula merah maupun gula pasir pun ini sudah gurih ya teman-teman tapi tidak manis gitu sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video saya sampai selesai sampai jumpa di video-video terbaru berikutnya dari saya semoga bermanfaat selamat mencoba di rumah sebagai menu cemilan keluarga tercinta teman-teman di rumah nah ini saya akan kasih topping gula pasir ya teman-teman seperti ini nah ini yang pakai gula merah seperti ini ini yang pakai gula pasir seperti ini dan saya akan segera menciti cenil ubi ungu yang enak dan walaupun sudah dingin tapi tetap masih empuk selamat mencoba semoga berhasil enak banget teman-teman ini empuk gurih ya teman-teman gurihnya itu karena ada kelapa dan tadi juga ada campuran sampennya ya teman-teman mie yang pakai saus gula merah saya akan cobain juga rasanya juga enak ya teman-teman mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam menyampaian akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba ya teman-teman semoga berhasil